Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di oncofarm ini saya mau ambil setekan jeruk kunci ya ini lihat buahnya seperti ini jeruk kunci kecil-kecil ini biasanya dipakai untuk masakan ya bisa untuk minuman juga dan agak susah mencarinya dan ini ketemu di rumah teman dan saya mau minta bibitnya dan juga untuk minta buahnya untuk steknya saya akan ambil dahan seperti ini nanti dipotong dan di stek di rumah ya Oke kita langsung ambil bibitnya kita mau ambil jeruk kunci untuk bibit dan buahnya untuk masak kokong-kokong ini cukup bibit satu lagi oke teman-teman sekarang saya akan langsung mempraktekkan menyetek jeruk kunci ini atau jeruk kasturi ya namanya ini macam-macam ada yang menyebutnya jeruk kunci dan ada juga yang bilang jeruk kasturi terserah mau pakai nama yang mana saya kadang menyebutnya jeruk kunci dan kadang yang menyebutnya jeruk kasturi ini bibitnya tadi saya ambil dua dahan minta dua dahan di rumah temannya dan sudah saya rendam di dalam air nutrisi ini air nutrisi AB mix yaitu nutrisi yang biasa saya pakai untuk menanam hidroponik jadi sengaja saya rendam sekitar setengah jam tadi agar nutrisinya bisa masuk ke dalam kulit-kulit apa namanya dahan jeruk ini jadi akan saya setek sekalian buahnya ya teman-teman ya siapa tahu berhasil langsung berbuah kan asik toh jadi buahnya akan tetap saya gunakan langsung tidak dibuang untuk menyetek teman-teman saya sudah siapkan ini ini adalah media tanamnya dari arang yang skam yang dimasukkan kedalam gelas plastik terus ada ini gunting tanaman kemudian ada ini bawang merah ada pisau dan ada ini plastik untuk menyungkupnya dan karet gelap ini karena terlalu besar ini ya jadi akan saya potong lagi di sini jadi saya akan menyetek tiga jadinya kita potong di sini ya bismillahirrahmanirrahim di sini saja bismillahirrahmanirrahim nih jadi saya sudah punya tiga bibit ini yang siap di stek ini saya menyetek dari dahan ya bukan batang tapi dahan yang kita akan kita stek menggunakan media harang skam ini daunnya kita kurangi saja kita kurangin sisakan sedikit saja sebagai indikator kalau dia nanti berhasil atau tidak kita buang daun-daunnya supaya bisa tumbuh lebih cepat nanti ini buahnya sepertinya juga perlu dikurangi terlalu banyak langkah selanjutnya sebelum kita tancapkan di media tanamnya kita akan oleskan pangkal batangnya itu dengan ini dengan bawang merah karena bawang merah ini bisa untuk merangsang pertumbuhan akar ya jadi bawang merah ini kita oleskan di sini di tempat yang nanti kira-kira akan keluar akarnya kita oleskan dengan bawang merah Oke yang berikutnya kita oleskan jadi dengan pengolesan bawang merah seperti ini akarnya akan lebih cepat keluarnya Oke sekarang kita langsung ke langkah selanjutnya tentu ini sudah kita isi dengan media arang skam jadi langsung saja kita padatkan dulu supaya tidak ada rongga-rongga di sini nanti akan membuat ini kekeringan di tengah kalau ternyata berongga kita padatkan ya sebelum ditancapkan saya kasih tahu untuk menancapkannya itu kita harus mengambil ini ya ini ada bekas-bekas daun ini karena disinilah nanti akan keluar akar-akarnya jadi harus ada minimal eh dua lah ya dua atau tiga ini nanti ada berapa satu dua ini ada tiga tiga yang akan saya tancapkan ini Oke langsung saja kita praktekkan ini langsung kita tancapkan di bagian tengah sampai tiga itu tiga ketiak daun ya nah begitu jadinya kemudian kita padatkan kenapa dipadatkan supaya batangnya ini tidak goyang-goyang ketika tersenggol angin atau tersenggol kita sendiri pas menyiram karena kalau dia bergoyang-goyang sedangkan akarnya belum tumbuh itu nanti akan memperlambat atau malah atau malah bisa bikin gagal karena bergoyang-goyang akarnya akan rusaknya ini ya sama kita padatkan dulu supaya medianya tidak berongga di tengah kemudian kita tancapkan ini ini ya ketiak daunnya disini 12 kita akan masukkan dua oke masukkan yuk nah terus kita padatkan lagi kini yang terakhir dan yang ketiga sama di bagian tengah ini ini ketiak daunnya nah ini ketiak daun ketiak daun kita masukkan tiga oke kita padatkan sampai padat-padatnya nah selanjutnya teman-teman ini air nutrisi yang tadi untuk merendam kita siramkan kesini untuk bekal tanamannya nutrisinya selama dia menumbuhkan akar kita siramkan secukupnya saja ya jadi jangan terlalu becek dikhawatirkan kalau terlalu becek nanti akarnya bisa busuk malah yang akan membuat gagal selanjutnya ini akan kita sungkup menggunakan plastik beginilah cara menanam jeruk kasturi terus ini kita kasih karet gelang untuk penikatnya penikatnya oke selesai satu kita lanjut menyungkup jeruk yang berikutnya kita masukkan terus kita ikat ikatnya segini aja dipasang aja karetnya seperti ini dan yang terakhir nah ini buahnya banyak nih teman-teman ada tiga semoga nanti jadi ya sama buah-buahnya saya pernah mencoba nyetek jeruk sekalian buahnya seperti ini dan berhasil tapi jeruk lemon nah ini ini adalah langkah yang terakhir kita siram ini dibawahnya kan saya kasih nampan ini jadi kita siram nampannya dengan air nutrisi supaya medianya tidak pernah kering gitu ya karena biasanya sering kita lupa menyiramnya jadi medianya kering tapi dengan disiram dibawahnya dengan ada air tergenang dibawah medianya akan menyerap air dibawahnya itu sehingga tidak akan kering kecuali terlalu lama ya nah ini kemudian kita simpen di tempat yang aduh tidak terlalu banyak kena sinar matahari kita tambahkan sedikit lagi jadi begini teman-teman cara mudah untuk menangam jeruk kasturi yaitu dengan melakukan setek dahan atau setek pucuk sangat gampang sekali caranya sama saja seperti menyetek jeruk-jeruk lainnya ini akan kita tunggu sekitar ya mungkin sekitar dua minggu atau tiga minggu sudah tumbuh nanti akar dan tunas-tunas barunya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati